Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi kayak gini, cek this one, see, jadi hanya ada pada satu titik gitu, kalian enggak, enggak perlu ini, tapi ini conditional juga karena ada juga yang biasa melakukan tapping ya disini, tapping itu adalah seperti ini. Jadi cuman beberapa peluru aja yang kalian gunakan, tapi biasanya ini udah kena sesuai target, jadi kalau misalnya kalian targetnya adalah kayak gini. Nah itu udah pasti kena, tapi ketika kalian melakukan spray down, kayak gini misalnya, pasti tetap akan ada peluru yang miss gitu, tapi beberapa peluru bakal kena ke targetnya. Oke kita coba pakai satu fitur yang ada di map ini, pertama gue lock movement gue dulu, terus di targetnya gue keluarin, bakal nanti di pojok kiri kalian itu, nah disitulah pokoknya, di pojok kiri kalian, nih disini, Kalian bisa ngeliat nanti presentase berapa kenanya, mungkin kalau jelek dimaklumin ya, soalnya susah juga sebenernya, gue juga masih sedikit belajar, tapi gue udah sedikit bisa disini. Ada berapa presentasinya? 70%, 70% peluru gue itu kena disana, di pojok kiri kalian bisa liat, ada shot 21 yang masuk ke target, 1 headshot 3%, chestnya itu di dada itu kena 40%, Stomage perutnya itu kena 26%, dan kaki gue sama sekali gak kena, karena kaki itu salah satu bagian tubuh dari target yang sedikit banget damage yang masuk ya. So, bahkan kalau misalnya lo pakai AWP, kalau kena kaki pun gak langsung mati, tetap masih sisa berapa gitu, karena memang gak terlalu banyak damage yang bisa masuk. Coba lagi ya, berapa persen kali ini? Kita lihat, nah 83%, oke naik, nah ini gunanya nge-spray, jadi kalian bisa jarak jauh pun bisa ngontrol spray kalian gak harus panik gitu kan, biasanya kalau orang panik kan, asal aja nge-spray gini kan, yang penting kena gitu, tapi nyatanya ada tekniknya gitu, dan inilah yang bisa gue berikan ke kalian how to recoil, jadi intinya adalah kalian kalau bisa ngeliat ke atas ini, ketika pelurunya udah berapa, nanti kalian harus tarik ke bawah, ke kiri, ke kanan, little bit too right again, dan here we go, 70% yang gue dapet disini. Nah, itu dia, tentang gimana sih nge-recoil atau nahan spray down biar gak kemana-mana, biar gak berantakan. So, intinya kalian hanya perlu membiasakan dengan senjata yang kalian pake, entah itu AK, karena AK sendiri ini lebih sulit ya kalau gue coba disini, gue bahkan belum terlalu mahir menggunakan AK, gue lebih suka menggunakan N4 karena masih lebih mudah gitu, gue coba deh ya disini AK. Sih, masih berantakan banget AK gue, spray down-nya, karena memang AK ini luar biasa ngeri banget senjatanya, sangat sulit banget buat dikontrol, tapi ketika kalian bisa mendapatkan kepala seorang musuh, itu bakal easy headshot banget. So, gue coba lagi deh disini. Sama aja sih sebenernya pattern-nya disini menggunakan AK maupun M4, bakal naik ke atas, ke kanan, ke kiri, little bit too right again, and back to mid. Nah, dari situ kalian bisa coba, gue ambil jarak dulu biar lebih enak. Nah, mungkin gak sebagus spray down gue menggunakan M4 ya, gue bandingkan dengan gue menggunakan M4, mau M4. Nah, ah jadi hilang ya, lupa. Ya, pokoknya tadi kan agak sedikit berantakan, kalau M4 gue begini. At least gak terlalu berantakan, at least disini gue lebih menguasai menggunakan M4 ketimbang AK gitu. Nah, itu dia. Gimana sih cara gak kontrolnya? Intinya kalian cuma perlu membiasakan sekali lagi, feel-nya harus dapet gitu. Kapan kalian harus menurunkan kursor, kapan harus tarik ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Kalian harus biasain. Dan, ya, thank you banget yang udah mau ini, ngeliat tutorial dari gue. Gimana sih cara yang nge-recoil, nahan spray down, atau belajar tapping, nantinya gue bakal bikin video-video berikutnya di Liga Game TV, di channel-channel, di sub-channel lainnya. So, buat yang mau subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya di bottom sana, di down below. Nah, kalian bisa lihat di sana. Tombol subscribe-nya bisa dipencet. Terus juga bisa follow Twitter gue disini. Instagram gue, Facebook gue, ada disitu. Nah, komen-komen juga silahkan, karena komen kalian sangat membantu kita untuk memberikan...